As honestly as possible, where is Cendol from? From what parents do from Jawa? Jawa If Jawa is the origin point on this stage, then it's all to Indonesia and go, bye, see you later Sebuah liputan yang sangat sederhana, yang ringan, namun mereka membuatnya dengan sangat luar biasa Dimana mereka sebagai media Singapura membuat liputan tentang cendol yang disebut sebagai makanan penutup terbaik versi CNN Yang disana disebutkan berasal dari Singapura Namun media Singapura ini kemudian membuat liputan untuk membuktikan dari mana sebenarnya asal cendol Dan yang unik, mereka membuat liputan dengan serius Dan akhirnya nanti ditutup dengan kesimpulan bahwa cendol sebenarnya bukan dari Singapura Tapi dari mana? Kita lihat liputannya Satu beberapa matahari untuk mengenai wang-kendol yang terbaik Satu seperti kendol yang terbatas adalah cendol Satu sibuk tanah di buku tanah di runa dan gula mulaka di buku tanah membuatnya dari kita Satu sangat penting dengan satu kiatannya Satu ini The noodle-like jelly is stained green Because of the pandan juice used to flavour it Thank you Without this, it just wouldn't be Chendo In fact, this jelly is called Chendo It's what the entire dessert is named after Now Chendo would normally be a dessert That elicits emotions of joy and refreshment If not for, this article In CNN On November 2018 This innocent enough article Listed desserts from different countries In alphabetical order You have Apfelstrudel from Austria You have Baklova from Turkey Black Forest cake from Germany And everything sort of seems to be an order Until Chendo Nah, ininya menjadi awal dari liputan mereka ini Dimana di dalam artikel di CNN disebutkan bahwa Salah satu dessert atau makanan penutup yang terbaik di dunia Disebutkan disitu adalah chendol Dan disitu disebutkan chendol berasal dari Singapura Dan dari liputan ini kemudian Minta sebagai reporter atau wartawan dari CNN Atau Channel News Asia Kemudian membuat liputan Nah, kita saksikan bagaimana mereka membuat liputannya Ya, tidak semua setuju katanya Ini komen-komen Banyak yang tidak setuju Banyak yang mengatakan dari Malaysia Jadi banyak yang menyangkal ya Nah, yang terakhir Banyak yang bilang Chendol dari Indonesia Bukan dari Singapura Bukan juga dari Malaysia Nah, mereka akan membuat investigasi ya Tentang chendol Bukan main-main di reporternya Bukan banyak yang menyebabkan chendol Tidak sudah menarik dari saya Karena saya tidak bahkan makan ini Tidak banyak Nah, yang pertama Ming Tan disini Menginvestigasi ke Malaka Di Malaysia Jadi dari Singapura Dia berangkat ke Malaka Untuk meninvestigasi tentang chendol Di Malaysia Untuk menarik yang baik Untuk menarik yang baik Selain jelit dan santan Orang koconat Yang lain yang penting di chendol Ini adalah Kula Melaka Dan ini benar-benar Menyebabkan Sugar of Melaka Jika Anda tempat di Malaka Anda harus datang ke Junker Street Semua orang yang melawat ini Setiap perjalanan Anda akan menemukan Kula Melaka Dan Kula Melaka Mereka Many of the chendol Stores here Are piranakan They're known For their deep green chendol Made fresh by hand So I think The piranakans Would be the best people To find out Why chendol Is so important To Malaysia Madam Kiao Chendol Is an icon In Melaka The family business Has been around For two generations And I'm here To meet owner Cassandra Koh Hello, good morning. Morning, hello. Come, I'll show you how actually we make the chendol. I see. What would you say your secret ingredient is in your recipe for chendol? It's actually the flour and the juice from the pantan leaf and of course the addition of chendol leaf. I have no idea what chendol leaf is. Come, I'll show you. This is the one. So, we get the dark green color from this leaf. Don't have any smell. Very nice. Very green, right? The green color is very strong. This is the signature among Yonya chendol. Yonya chendol is dark green. As a child in a Piranakan household, Cassandra was expected to learn how we around the kitchen. This chendol recipe was passed down from her grandparents. This is mesmerizing to watch. You don't realize how dark green this is until you stare at it as it's churning. Nah, di liputan di Malaka ini, pengusaha penjual chendol di Malaka masih yakin bahwa chendol itu berasal dari Malaka. Nah, kemudian liputannya kemudian beralih ke... Ini kita lanjutkan ya, langsung. Nah, ini ada lagi yang mengatakan dari India. Ini narasumber berikutnya mengatakan chendol perasa dari India. Nah, kita lanjutkan. Ini dia liputannya ke... Ini dia liputan kemana nih? Ini dia menguat chef Ivan Brehm. Ini dia menjelaskan tentang sejarah chendol. Nah, yang mirip dengan Faludeh yang berasal dari India. Jadi kita lanjutkan dia ke penjual chendol yang ada di Malaysia. Nah, dia mengatakan orang tuanya membuat usaha chendol pada saat berkaitan di lorong Jawa. Nah, sehingga penjual chendol di Malaysia ini mengatakan yakin bahwa chendol berasal dari Jawa. Dan ini kemudian ditekaskan lagi oleh Mingtan. Kita lihat. Ditanya lagi oleh Mingtan nanti ini. Apa yang kamu pikirkan tentang kemungkinan dengan Faludeh? Dan kemudian jeli di dalam Faludeh? Dia menggunakan jeli normal. Nah, beda katanya dengan Faludeh. So, 100% ha? Faludeh dan chendol tidak berasal? Berbeda katanya. As far as you know, right? Does chendol in any sort of form exist in India? Dukan. Bukan dari India katanya. Interesting. Okay, you got it for the hottest mouth. Ini dia tanya nih. Nah, jawaban si penjual chendol di Malaysia ini yang mengatakan yakin bahwa chendol dari Jawa membuat Mingtan akan melanjutkan liputannya ke Indonesia. Tepatnya ke Jawa. Kita lanjutkan. Nah, ini dia. Dia berlangsung ke Jawa. Jawa. Dia sampai di Jakarta. Nah, di Jakarta dia menemui narasumber yang saya rasa yang paling tepat. Di mana dia menemui William Wongso sebagai cef terkenal di Indonesia. Nah, di dalam satu artikel William Wongso ini pernah mengatakan pada saat ada pro kontra tentang chendol dari Indonesia atau dari Singapura. Di situ, William Wongso pernah mengatakan, jangan panik. Chendol Indonesia dan chendol Singapura itu berbeda. Nah, waktu itu dia buat agar tidak ada pro kontra tentang apakah chendol itu dari Singapura atau dari Indonesia. Jadi, katanya apa yang ada di Malaysia dan apa yang ada di Singapura disebut dengan chendol itu berbeda dengan apa yang disebut dengan chendol yang ada di Indonesia. Nah, tapi kemudian di liputan ini nanti William Wongso akan menyarankan Mingtan untuk pergi ke Jogja untuk menemui pakar sejarah di Jogja. Nah, kita cepatkan saja ya. Nah, ternyata dari banyak manuskrip atau dari banyak pendingan-pendingan sejarah, ternyata chendol ini sudah ada di Jawa sejak ratusan tahun yang lalu. Ini kita lihatkan lagi. Disebut dengan Dawit. Chendol dari Dawit. Sudah ratusan tahun yang lalu. Sudah ratusan tahun yang lalu. Basically, chendol dan Dawit, are they the same thing? Prinsipal is the same thing, except now everyone has their own secret composition. I don't know who is making original Dawit anymore, because everybody interpret differently. But I'll do my version of... Right now? Yes. Nah, mereka langsung mempraktekkan. The original recipe for Dawit calls for every word. Cepat saja. So shiny. Who would have been satisfied with this, but when all Dawit is channel. Merekomendasikan dia untuk berangkat ke Jogja, menemui Faduy Rahman di Jogja. He's a historian, okay? Seorang sejarawan. Can you give a more clue historically? Nah, kemudian si reporter CNA itu langsung berangkat ke Jakarta. Menuju ke Jogjakarta. Dawit is chendol, and they both come from Java about 400 years ago. But it seems that chendol's ties to Indonesia go back even further. Faduy Rahman is a university lecturer and teaches culinary history. Halo, Mr. Faduy. Halo, Mr. Faduy. Hi, good to see you. Thank you, thank you for meeting me. Mas, pesan Dawitnya dua, Mas. There are three layers here. Santan, or coconut milk, and then green greens of chendol, and also the palm sugar. Alright, I'm going to try this. So I stir a bit. Look at that. Seven months. Yes. In fact, the word chendol was recorded in a Dutch dictionary. Dan chendol di sini sudah tercatat dalam sejarah. Then spelled as chendol, as Indonesia was once a Dutch colony. Chendol or chendol is mean a swan. Dalam peninggalan-peninggalan sejarah, peninggalan Belanda ya. Sudah tercatat. Yeah, like a palm, and the green green is like a swan. Old tradition called Dodol Dawit is too hard of the nation. And also, the name is other parents who let go there. As much as we live in life as a swan. And juga, So I'm heading home to close the loop and see if Singapore has any last words on Indonesia's claim to chendol. It's back home I go to find out. Singapore has its fair share of chendol stores. And we have been particularly creative with our versions. So I've learned that this is the oldest chendol store in Singapore. And I'm about to order what I'm to try it. Niti mencoba chendol lagi di Singapura. Yeah. I hear this is the oldest chendol store in Singapore. My dad told me that my grandfather when he moved here from India, I think in 1910. So he started selling like those pushcans, chendol. And when you say beginning until now, how old is this recipe? I would say from the 1910. Yeah, pretty much. So is there any chance that chendol is from Singapore? I doubt so. Technically, I think people accept that it's from Java. Nah, penjual chendol di Singapura juga yakin chendol berasal dari Jawa. That's really good. Magula, Melaka especially, is robust but not overwhelming. What is overwhelming, however, is the evidence that chendol is from Indonesia. As early as the 12th century, chendol was already seen in Indonesia. And by the 1800s, it was recorded. They had a recipe. And the word chendol was in the dictionary. Malaysia has a chendol store that did so. Nah, itulah dia liputan dari channel Indonesia tadi yang meliput khusus tentang chendol. Dan tadi di closing disebutkan bahwa meskipun diklaim oleh Singapura dan Malaysia, mereka memastikan bahwa chendol itu berasal dari Indonesia. Karena di Indonesia sudah tercatat dalam sejarah dan sudah digunakan selama ratusan tahun. Dan chendol sudah menjadi makanan tradisi di Indonesia, baik di acara-acara resmi atau juga yang dijual di pasar-pasar. Dan yang menjadi unik di sini, karena ini adalah liputan jurnalistik, saya sangat mengapresiasi liputan dari CNA Insider ini. Saya acungi jempol karena mereka berani untuk membuat peliputan dengan dana yang cukup besar, dengan liputan ke tiga negara, dan liputan ke beberapa kota yang ada di Singapura, Malaysia, dan Indonesia. Hanya untuk memastikan dari mana chendol berasal. Nah, kita juga berharap media-media di Indonesia juga membuat liputan-liputan yang seperti ini, yang mencerahkan atau yang berikan informasi yang berguna bagi masyarakat. Nah, saya akan mencari lagi informasi-informasi lainnya yang ada di seputaran media jurnalistik, dan kita akan kupas lagi di Aurora News TV. Sampai jumpa di konten yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.